jadi gampang banget mas bro burung kacer gak mau jalan burung kacer diadung gak mau ngeplay gak mau buka ekor gak mau buka paru itu gampang caranya caranya gimana? kita harus melihat burung itu kira-kira udah birahi apa belum? karena burung kacer yang paling utama itu yang dikejar birahi kalau birahi gak dapet burung itu gak bisa kacor Assalamualaikum Wr Wb berjumpa lagi dengan saya di channel oke sahabat-sahabatku semua sahabat kicaman yang nusantara dan dimanapun anda berada dan sedulur-sedulur semua dan dimanapun anda berada dan mudah-mudahan selalu mendalam lingkungan Allah dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan diberikan beli rezeki yang berkah dunia dan akhirat oke sahabat-sahabat semua sahabat kicaman yang nusantara untuk kesempatan video kali ini kita udah lama ya kita udah lama tidak bikin video karena ada kesibukan oke teman-teman semua dan di video kali ini saya akan menjelaskan menjabarkan bahwasannya penjelasan ini tetap di sekicau perawatan burung kacer ya karena burung kacer itu harus pemiliknya itu harus menyiapkan bodrek ya siap mumet burung kacer itu harus siap mumet karena burung kacer tersebut kalau masih terlihat yang seperti ini kita harus bisa melihat kita harus bisa memahami karakternya ya karena burung kacer itu kalau kita tidak bisa memahami karakternya itu bagaimana kita akan harus menyiapkan bodrek karena mumet ya jadi untuk merawat burung kacer ya kita itu kadang ada yang dipancing dengan ini burungnya gak bunyi dipancing suara burung kacer ini gak bunyi gak usah dipancing mas bro kita memahami burung kacer itu kita hanya butuh satu pemahaman kita harus melihat karakternya burung itu gimana ya kira-kira burung itu udah birahi apa belum gitu kan burung dipancing gak bunyi bahkan gak dipancing mas bro burung itu diadu dua burung tiga burung empat burung itu kadang-kadang gak jalan itu jangan menyalahkan burungnya ya burungnya burung saya gak bunyi padahal burung saya udah ada umur dua tahun gitu ya udah ada umur dua tahun tapi gak bunyi gitu kan padahal udah diadu ada sekitar empat burung gitu ya kayak kemarin ada komentarnya dari mas Rio kita bales dulu ya karena mas Rio kemarin udah udah komentar di kolom komentar di youtube saya bang katanya itu bang kenapa sih burung saya kok gak bunyi padahal udah umur dua tahun gitu kan diadu sekitar empat burung itu gak bunyi kata mas Rio nah ini untuk mas Rio ya ini untuk mas Rio khususnya untuk mas Rio dan teman-teman semua boleh disimak ya dari burung mas Rio itu kita itu harus fokus di satu dulu kira-kira burung kacer kita itu udah birahi apa belum gitu kan kalau belum birahi mas Rio ya khususnya mas Rio mas Rio ini kalau belum birahi burung itu gak akan bunyi mas Rio mungkin bunyi hanya semaunya kalau dia udah birahi ini ya untuk teman-teman ya kecamanya Nusantara dimana pun ada berada semua burung itu kalau belum birahi belum mau gacor mas Rio tapi kalau burung udah birahi itu otomatis itu dia udah gacor udah langsung birahinya naik ketika di gak usah dipancing dengan burung kacer ya burung ciblek burung kenari denger suaranya burung ciblek sama kenari itu aja udah nyauh dia burung kacernya itu ciri-ciri burung kacer yang sudah ada birahinya kalau teman-teman ingin burungnya itu digantang jalan dan dipancing itu langsung naik langsung buka ekor ngeplay langsung buka paruh itu kuncinya satu yang dikejar birahi nah birahi itu paling utama harus dikejar walaupun burung umur satu tahun lepas pastrol itu ya burung baru pastrol itu bisa buka ekor langsung jalan diadu jalan asalkan dia udah ketemu birahinya kalau dia belum ketemu birahinya dia akan sulit untuk gacor ataupun buka ekor ataupun buka paruh jadi burung itu yang paling utama harus birahi dulu kalau teman-teman gak percaya yang sudah kalau burung kita itu udah birahi itu otomatis gacor nah kalau udah birahi kita tinggal setting tinggal setting naik turunnya birahi agar birahi itu stabil kalau burung udah birahi itu otomatis udah gacor burung yang gak punya birahi seperti contoh ditangkaran mas bro kita ditangkaran kita mau nangkar kalau burungnya gak birahi ya diem aja sama sama betinanya itu akan diem aja karena dia tidak mempunyai birahi lalu dia tidak mau kawin gitu ya kalau dia udah punya birahi dia otomatis akan kawin gitu ya jadi ini terserah mas bro kawan-kawan semua mau percaya apa enggak ya gitu ya tapi mudah-mudahan kalau teman-teman terapkan teman-teman itu bisa melihat karakternya burung itu burung kacar teman-teman itu udah birahi apa belum insyaallah nanti bisa memahami ketika burung kacar yang gak bunyi diadu gak jalan itu jangan menyalahkan burung kacarnya kita harus melihat karakternya burung burung itu kira-kira udah birahi apa belum gitu ya kalau burung itu udah birahi mas sambil gak ribet-ribet untuk gantang burung itu ya itu otomatis sudah kacor kalau burung udah dapet birahinya emosinya udah dapet birahi udah dapet pasti jalan ini burung kacar saya ini udah sekitar dua tahun ya baru ngambil kemarin nih burung kacar ini ini udah ada umur dua tahun tapi dia itu gak jalan karena apa dia belum dapet birahi walaupun burung kacar ada lima tahun kalau dia belum naik birahi itu belum belum bisa untuk diadu diadu mungkin cuma semaunya aja dia buka ekor itu kadang-kadang malah gak gak mau buka ekor nah kita harus yang pertama kita harus menaikkan birahi yang paling utama kita harus menaikkan birahi kalau birahi udah dapat insyaallah burung itu akan gacor dan diadu jalan dan diadu akan buka ekor buka paru oke teman-teman mudah-mudahan untuk video kali ini teman-teman bisa memahami ya karena burung kacar itu kalau gak mau jalan ataupun diadu gak jalan gak buka ekor gak ngeplay gak buka paru itu jangan disalahkan burungnya ya kasihan karena kita harus kejar satu khususnya satu kita kejar birahi yang paling utama birahi kalau gak punya birahi gak jalan gak gacor kita harus kejar birahinya oke mudah-mudahan teman-teman bisa memahami terima kasih yang sudah menonton video saya dan saya doakan semoga rezikinya melipah untuk teman-teman semua terima kasih yang sudah bantu like, komen, dan share saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya simak terus video dari channel maandraso oke saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati